Pemirsa bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Komas yang akan membatasi kampanye elektoral di lingkungan pendidikan keagamaan. Menurut Anies, semuanya harus sesuai dengan konstitusi. Pernyataan ini disampaikan Anies usai mengisi pidato kebangsaan di podok pesantren Asyad Zili, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Anies menilai setiap peraturan yang dibuat pemerintah harus disesuaikan dengan konstitusi yang ada. Serta tidak punya hubungan lama tentang cita-cita perubahan dan perbaikan. Bener, lalu ketemu lagi sama-sama musuh Pak Cokowi. Kita tahu yang konstitusi. Dan konstitusi kita menggariskan bahwa ada kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk menjalankan hak politiknya. Terima kasih telah menonton!